Halo guys, hari ini aku mau berbagi tips untuk membuat kalankoi itu rajin berbunga atau bisa tumbuh subur lagi setelah berbunga Jadi kalankoi itu atau cocor bebek itu kan punya masa tumbuh gitu kan, jadi masa bunga Nah setelah berbunga dia bakalan kayak bukan mati sih tapi pertumbuhannya itu jadi gak maksimal kayak gitu kan Nah disini aku kasih contoh ya, ini sebenarnya pembungaan yang kedua gitu ya setelah dia pembungaan yang pertama kemudian dia bisa tumbuh bunga lagi Ini aku apakan, ini aku potong gitu ya, aku potong seperti ini Oke, seperti ini ya, jadi setelah dia berbunga jangan nunggu sampai dia rontok kayak gitu kering Tapi kita potong aja nih di bagian sini kita potong Kita potong seperti itu, kemudian yang daun-daun yang kuning itu kita ambilin kayak gitu ya Artinya kita pruning untuk tanaman-tanaman yang sudah tidak produktif kayak gitu Nah yang sudah berbunga kayak begini nih ya, ini sudah berbunga, itu kita potong aja Nah ini salah satu cara agar nanti kalankoi-nya ini bisa tumbuh dengan subur lagi dan cepat berbunga ini nanti Jadi jangan nunggu dia, apa ya, istilahnya jangan nunggu sampai dia mengering kemudian rusak semuanya Tapi ya sebelum itu harus kita tangani kayak gitu Nanti dia bisa tumbuh lagi nih, ini tanaman-tanaman baru yang baru tumbuh nih Setelah masa pembungaan yang pertama kayak gitu Ini ya kalau ada yang seperti ini, ini kita ambilin daunnya Kayak gitu, pokoknya daun-daun atau apa ya, batang atau apapun lah Bunga yang udah nggak produktif, kita pruning aja kayak gitu Ya sebenarnya ini aku udah terlambat sih untuk motongnya, soalnya baru aja sempet Seharusnya sebelum ngering kayak gitu, kita bersihkan lah biar dia nanti bisa tumbuh subur lagi gitu ya Berdaun lagi, berbunga lagi gitu Jadi nggak nunggu lama pembungaannya kayak gitu Itu penanganannya, kalau misalnya tidak ditangani sih dia bisa ya tumbuh bunga lagi Hanya saja waktunya itu lama, karena nanti pasti daunnya, batangnya ya seperti ini dulu Kan layu dulu gitu kan Nanti dia jadi kerdil dulu gitu Nanti akan aku kasih contoh deh yang kemudian aku diamkan gitu aja Jadi kayak macam mana gitu ya Oke nanti aku kasih lihat deh Ini dingin bersihkan semuanya ya teman-teman yang sudah nggak produktif Itu kita bersihkan Oke setelah dibersihkan kita beri pupuk ya Teman-teman jadi kita beri pupuk ya Terserah mau pupuk apa NPK boleh Pupuk kandang boleh Atau mau dikasih apa itu Mikin gitu, kumbu masak boleh Kayak gitu Ini juga udah ada yang mau tunas tumbuh nih Ini kan Tuh, ini udah mulai tumbuh juga Tuh kecil disana juga Nih kayak gitu Oke selamat menanam Oke ini contoh tanaman cocor bebek yang lain Dan ini kan setelah masa berbunga Dia apa ya namanya udah gak keliatan bunganya lagi Dia akan tumbuh daun kayak gitu Ini karena aku terlambat ngepruningnya Jadi aku diamin aja Ya dia akan tumbuh gitu ya Akan tumbuh lagi daun-daunnya gitu Tapi nanti untuk masa pembungaannya kedua ini bakalan lama nih Kalau kayak gini dibandingkan sama yang tadi ya Kalau yang tadi dia bisa langsung berbunga lagi Dan si it's lagi Terima kasih Terima kasih.